Intro Reh, pagi apa ya? Karena gue mau pakai flooring dari kako Manfaatnya apa kalau pakai flooring dari kako itu? Banyak manfaatnya, yang pertama Ngotip dengan warnanya tuh bagus-bagus Lalu, warnanya tuh tidak mudah-mudah Gampang banget bersihinnya bro Tidak mudah tergores Dan, anti rayap tidak seperti kayu Nggak dingin, anget bro Terus, sistem-sistem pemasangannya kayak gimana sih? Ini kan ada... Vinyl taco itu ada 2 sistem pemasangannya Yang pertama itu pakai lamp Yang kedua ada sistem klik Tinggal klik aja Gampang-lampang Semua takutup Gampang-lampang deh Tapi kalau ada DM, merekatnya kuat dong ya Dia kan tidak akan membeli yang besar ya Oke, kalau semuanya udah tersebut Lu pakai mana? Lu pasang ini Setahu gue, kalau nempelin Kan pakai lem, pakai cutter, pakai meteran, pakai kape Oke Nah, lemnya yang cocok buat menangkalin flooringnya ini apa rem? Lem sih pakai apapun, lem kuning bisa Lem kuning? Yang pasti... Vinyl taco taco weh Hehehe Hehehe Bentar, bentar Kenapa? Lo kan mau tahu cara pemasangannya Ya, baik benar kan Gak salah-salah Ya Ini ada tutorialnya Yogi Yaudah kita lihat Lihat langsung tutorialnya Instalasi taco vinil dengan motif brick Berikut ini adalah peralatan yang kita butuhkan untuk memasang taco vinil Langkah pertama, pastikan tebal vinil tidak melebihi celah pintu Salah satu keunggulan menggunakan taco vinil adalah dapat langsung diaplikasikan di atas keramik yang rata Keramik tidak lebih dari 4 mm Ukur setiap sisi ruangan Bersihkan lantai dari debu dan kotoran Langkah kedua, tuangkan lem kuning pada bagian belakang vinil Kemudian, ratakan dengan menggunakan kape Tuangkan lem pada lantai Ratakan dengan menggunakan kape Ambil sisa-sisa lem yang berlebih Langkah ketiga, tempel vinil mulai dari sudut dinding dan berikan celah sejumlah 5 mm antara vinil dengan dinding Ratakan dengan palu Pasang plank berikutnya Langkah keempat Langkah keempat, tentukan titik tengah plank vinil menggunakan penggaris dan pincil Tempel vinil sesuai dengan titik yang sudah diukur Tentukan titik tengah plank vinil berikutnya Potong vinil dengan menggunakan katar Lipat vinil Lipat vinil Lalu potong hingga terbelah menjadi dua bagian Tempelkan hasil potongan vinil tersebut pada baris kedua Ratakan dengan menggunakan palu kembali Manfaatkan sisa potongan vinil yang ada Manfaatkan sisa potongan vinil yang ada Dan tempelkan pada sudut lantai yang tersisa Potong vinil mengikuti bentuk kusen pintu Garis vinil secara vertikal Pindahkan vinil untuk membuat garis berikutnya Garis vinil secara horizontal Potong vinil sesuai garis tersebut Rapihkan sisa-sisa potongan vinil menggunakan cutter Pulangin langkah pertama sampai keempat hingga memenuhi ruangan Pernyata yang baret-boret gampang dibersihnya Gampang Bukan di rumah baret bang Apa dong? Potong paling air kita tes Oh iya tes dong Oke Tuh Sat Nggak rembes Anti air Iya bener Nah ini manfaatnya banyak banget Belum perhatikan deh Dari sambungannya Dari teksturnya Dia tidak berubah Dia stabil Apa satu lagi rek Yes Ternyata setelah gua buka satu Oke Ini jadi Asik Asik Bener juga Wah keren nih ya Gua jadi kepikiran nih Mau pake buat rumah gua Jadi Nanti pas masang rumah gua nubatin ya Jadi Oke Kita ketemu lagi di video berikutnya Sampai Bye Sub indo by broth3rmax 了吧 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.